Terima kasih Itu amazing banget menurut saya bagaimana mereka bisa survive, menyiasati hidupnya dengan sumber daya yang terbatas Lalu kemudian banyak sekali ilmu-ilmu yang saya gak paham terutama misalnya tentang alam, tentang pengolahan sumber daya alam Lalu membaca tanda-tanda alam, juga soal kehidupan, jadi misalnya bagaimana mengolah kesedihan Kalau sekarang kan ada well being, apa yang gitu-gitu ya, apa namanya tuh, counseling Nah ibu-ibu itu kan deritanya tuh luar biasa banyak gitu Tapi mereka bisa survive, bisa hebat gitu, bisa menghadapi hidupnya Itu seperti apa? Jadi itu buat saya ladang pengetahuan yang luar biasa Karena saya sebagai seorang feminis, saya selalu percaya bahwa sumber pengetahuan yang paling tidak terbantahkan itu adalah pengalaman hidup seseorang Jadi karena itu saya paling seneng itu mendengarkan cerita dari ibu-ibu atau membaca biografi seseorang gitu Itu, saya berhenti sih dari cita-cita dulu saya, wah saya harus S3 nih, saya banyak juga yang motivasi Kamu harus S3? Tadinya iya sih, saya harus S3 Tapi sekarang saya merasa, saya gak usah lah masuk ke kampus gitu ya, yang formal Tapi saya merasa ilmu saya banyak gitu, dari ibu-ibu yang setiap ketemu mereka, saya mentargetkan Setiap saya ketemu ibu-ibu peka, ketemu siapapun anak-anak muda misalnya, saya harus belajar sesuatu Paling tidak misalnya filosofinya, nah di Ashoka tuh ada namanya Ashoka Young Changemaker Ini anak-anak muda yang dia mengembangkan inovasi untuk merespon Mungkin inovasinya itu udah banyak dikerjakan orang Tapi yang menarik adalah cerita dibalik inovasinya Jadi misalnya ada satu mesoka Young Changemaker namanya Luftham Dia umur berapa 12 tahun kayaknya, waktu dia mulai menginisiatif, mengorganisir teman-temannya Untuk mengatasi masalah sampah di lingkungannya di Jember, di satu desa Nah itu sebenarnya kan banyak yang mengelola sampah ya Komunitas-komunitas banyak sekarang, udah berulang dan segala macam Tapi yang menarik dari dia ceritanya, kenapa gitu dia termotivasi Itu dia berlibur ke tempat neneknya, terus dia lihat orang tuh buang sampah sembarangan Ada orang naik mobil bagus, tapi buang sampah sembarangan, itu kok orang begitu amat ya gitu Terus pada bakar sampah, jadi saya belajar dari situ bahwa Keprihatinan, sensitivitas, empati itu harus dilatihkan sejak kecil Supaya kita punya generasi yang akhirnya, saya membayangkan Luftham ini Suatu saat dia akan tumbuh besar kan, tumbuh dewasa Ketika dia menduduki satu posisi itu, dia akan udah punya fondasi yang sangat kuat gitu Itu buat saya luar biasa banget ilmu bagaimana kita mempersiapkan Anak-anak gitu, sejak dini gitu Wah keren banget bu, tapi ngomongin soal anak-anak nih ya bu Saya tuh tadi cukup tertarik juga, selain sama ceritanya Luftham Saya juga tertarik tadi ngomongin yang mengolah kesedihan itu bu Jadi itu kan kayak kalau anak muda jaman sekarang ya bu, kita tuh ada banyak banget trending Untuk bisa menjaga mental health kita Apalagi anak muda kota yang pekerjaannya cenderung demanding ya Kayak ada yang namanya quiet quitting, ada yang namanya healing Ada yang namanya apa kayak let's go to therapy gitu Saya sendiri sih sangat mendukung ya Kayak gerakan-gerakan udah mulai peduli mental health Tapi kayak mungkin saya ingin nanya ke ibu Kalau yang ibu pelajari tentang mengolah kesedihan dari ibu-ibu peka Yang cenderung memang kan aksesnya berbeda ya dengan orang kota Dan mungkin tidak selalu punya kayak akses kepada terapis Atau akses untuk quiet quitting atau seperti itu Nah kalau yang ibu pelajari terkait mengolah kesedihan dari ibu-ibu peka Ini kayak gimana ya bu ya? Kalau yang saya pelajari ya, yang saya saksikan Kemudian saya praktekan juga itu mencari sesuatu Jadi melarikannya itu kepada satu karya Kan kalau ibu perempuan-perempuan keluarga itu dia gak punya pilihan ya Dia tuh harus kerja kan Sehingga dia kerja dari mungkin ada yang mulai dari jam 4 subuh Dan dia bekerja sendiri Kesibukan-kesibukan itu Itu mengalihkan pikiran dia dari marah Kemudian trauma dan macam-macam itu Untuk dia menghasilkan sesuatu bagi anak-anaknya Kan dari perspektif kita nih sebagai orang luar Itu kan ini ya Mungkin kalau kita orang kelas menengah kota Kita pikir itu karyanya apa? Buat saya itu karya gitu Karya bagaimana dia memastikan anak-anaknya bisa tumbuh kembang Mereka bisa meneruskan kehidupannya Itu satu Yang kedua itu teman Jadi jangan salah cari teman Kalau ibu-ibu peka kemudian kita organisir ke dalam satu komunitas ya Yang mereka semuanya punya pengalaman yang hampir sama Jadi dia merasa Oh saya gak sendiri kok gitu Ternyata ini dia bisa saling menginspirasi Jadi bisa saling menginspirasi Terus yang ketiga itu Kalau menurut saya Jangan bertumpu hanya pada diri gitu ya Jadi Wah saya ini kayaknya dunia runtuh gitu Harus melihat ke bawah Kalau ini saya ini nasihat dari nenek saya Karena saya selalu bilang Apa-apa tuh lihat ke bawah Jangan melihat ke atas Karena kalau kita melihat ke atas Kita selalu mengikir kok saya gak kayak gitu Tapi kalau kita melihat ke bawah Betapa kita harus bersyukur Terhadap apa yang kita punya Karena ada orang yang lebih susah Itu saya alamin Waktu saya bercerai ya Itu kan dunia kayak runtuh gitu Sedih banget gitu Nah ketika saya Pokoknya menangis berbulan-bulan gitu Tapi ketika saya ketemu dengan ibu-bu peka Yang ternyata ceritanya lebih dahsyat lagi dari saya Saya kayak ketampar gitu Wih malu banget gitu Saya cuma segitu aja gitu Kok sedihnya kayak apa Ini yang dia menyaksikan suaminya Dibunuh di depannya dia Terus dia gak punya penghasilan Dia punya anak lima Dia masih bisa gitu Mengatakan Saya akan membesarkan anak saya dengan seperti apapun Dia coba lupakan kesedihannya dengan beraktifitas dan sebagainya gitu Jadi buat saya itu Belajar bener banget gitu Ngelihat ke bawah itu Akan membuat kita Menghilangkan tuh rasa-rasa Depresi Saya butuh healing ini Kalau mau healing Lihat orang yang lebih menderita dari kita Itu healing yang paling efektif Kalau pengalaman saya Kalau saya sendiri ya Bu ya Kalau misalnya dari mama saya Kebetulan mama saya kan juga Apa namanya Lahir besarnya kan Kayak Ya keluarganya juga Kurang berkecukupan juga Dan mama saya tuh punya Nasehat yang kayak Sampai sekarang itu nempel banget di kepala saya Mama saya tuh selalu bilang kayak gini Kamu kalau lihat sesuatu Jangan lihat yang kamu gak punya Tapi lihat yang kamu punya sekarang Kayak Kadang tuh kan saya suka pulang Dulu waktu saya skripsian Saya tuh suka pulang Terus saya sambat gitu Ke mama ditelepon Kayak Mama Apa namanya Bab satuku gak di ACC-ACC Gitu Tapi terus mama aku bilang kayak gini Ya tapi kan kamu udah punya judul nak Gak apa-apa Itu pegangan Yang penting kamu udah ada batu Loncatannya Kamu udah berdiri disana Terus kayak Saya inget gitu Jadi kalau misalnya saya lagi Sedih gitu Kayak Kok aku gak punya ini ya Kok aku gak punya itu ya Terus kayak Aku selalu inget kata-katanya mamaku di dalam Kamu lihat dulu aja Apa yang kamu punya Terus kamu pegangan sama itu Kamu inget-inget Bahwa ketika kamu gak punya satu hal Bukan berarti dunianya runtuh Itu cuman kamu belum kesana aja Gitu Itu salah satu nasihat mama saya Yang bener-bener nempel banget Di kepala saya Sampai sekarang sih Setuju banget Saya juga ke anak saya Selalu mengatakan begitu Jadi pokoknya selalu bersyukur Apapun Dan saya bersyukur juga sih Kalau anak saya Emang gak banyak Maunya gitu Dulu juga Waktu dia masih kecil Malah saya paksa-paksa tuh Ganti dong sepatunya Udah sampai bolong gitu Masih mau dipakai juga Bajunya Tapi sangat ini Karena Karena saya Biasakan gitu Memang untuk Tadi melihat orang yang Lebih di bawah Yang dalam Tanda kutip gitu Yang lebih susah dari kita Sehingga Mensyukuri apa yang Kita punya Daripada membuat Itu tadi menjadi Depresi Lalu Apa Macem-macem ya Istilahnya sekarang ya Anak-anak sekarang Ada yang mental health Gitu Kalau zaman Dulu kan kita gak mengenal Istilah-istilah itu ya Kesehatan mental itu Udah menjadi Embedded gitu Kayak di dalam Pertumbuhan kita Karena Prosesnya tuh Lebih alami ya Lebih banyak bermain di alam Terus Berinteraksi dengan orang Sehingga tuh Lebih siap gitu Wah Iya Tapi Ngomongin bermain di alam Saya juga jadi mikir sih Kita sekarang di Anak-anak kota Kayak kurang alam banget ya Saya dulu waktu SMA 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 saya tuh Di puncak gunung Terus saya tuh Suka gak ada kelas Jadi Karena saya kelas Dua SMA nya Gak kebagian kelas Jadi Saya sama teman-teman saya tuh Biasanya kalau belajar Di pinggir sungai Di tengah hutan Ada benteng Peninggalan Belanda Dulu Di ujung gunung Mojakerto Terus saya sama teman-teman saya Belajar di atasnya Terus Papan tulis kelas saya tuh Pernah hanyut di sungai Kayak gitu Tapi saya inget sih Bu Kayak mungkin ketika saya bilang Ke orang yang belum pernah Mengalami hal-hal seperti itu Buat mereka tuh kayak Wah struggling banget ya Kamu menderita banget ya Tapi saya inget Saya ketika ngalamin itu Saya ketawanya sering banget Saya sering banget ketawa Dan sering banget Kayak merasa Wah ini seru ya gitu Jadi Mungkin memang Apa ya Perspektif itu harus ditata banget gitu Saya merasa itu sih Yang hilang ya Dari generasi sekarang Mungkin Mungkin ya Bagi yang Sudah terlalu Terkurung Di dalam dunia-dunia Teknologi virtual Saya juga merasakan Zaman saya Sekolah itu Jalan kaki Kan jauh Gak pake sendal Terus Areanya saya Besar di Kalimantan Hutannya baru dibuka Ada kalah jengking Ada ular Segala macem gitu Tapi Itu bagian dari Yang kita kejar-kejar Kalah jengking dulu Kalau sekarang pada takut Skorpion itu yang gede Kalau dulu kita kejar Tuh Mampu dia masuk-masuk ke lubang Terus main Kalau main kan juga main yang Apa ya Yang Lanjut-lanjut Umpet-lompet Segala macem gitu Jadi banyak sekali Banyak sekali Yang saya ngerasa Generasi sekarang tuh hilang Saya ngeliat cucu saya Banyak bermain Di dunia virtual Di dunia Di komputer Main game Memang Dia berkelana gitu Disitu naik Tapi bukan dianya gitu Dia apa Imajinasinya saja Saya bilang sama anak saya Untuk Bawa Anaknya ke alam Betul gitu Untuk lihat Sebetulnya Seperti apa Karena kan Bisa masuk ke dunia virtual Imajinar Tapi itu Otak Otak yang diolah Juga berbeda Iya sih Saya juga inget Saya tuh sampai sekarang Selalu Terpesona Sama mama saya Saya kan mama saya Hidupnya di Apa Kayak dulu di Kota kecil Di Ngawi Dan ya Kan Banyak hutan Dan banyak ini Mama saya tuh Kalau berdiri Mama saya tuh Tau mana tuh Barat Utara Selatan Timur Saya tuh sampai sekarang Nggak ngerti Gimana mama saya bisa tahu Terus yang paling Menurut saya Paling keren adalah Mama saya tuh Bisa ngeliat Cuma daun jatuh Terus mama saya bisa tahu Itu pohon apa Saya tuh kan Saya lahir besar tuh Di kota Saya nggak tahu Yang namanya sawah Selain kalau pulang Ke rumah nyembah putri Terus kalau saya Ngeliat mama saya Terus ngeliat Oh ini tuh Ke barat Atau ini tuh jam berapa Kadang mama saya Ngeliat kereta Langsung kayak tahu Ini tuh keretanya Mau ke arah sini Kereta ini Dia nanti harusnya Nyampe jam segini Mama saya tuh Keren banget Menurut saya Cuman ya mungkin Apa ya Media belajarnya Beda kali ya Nah kayak gitu Kamu tuh ya Perasaan yang Kamu miliki Oh mama ku keren banget Itu tuh harus Selalu diartikulasikan Harus selalu juga Disiarkan ya Jadi misalnya Anak-anak itu kan Punya Punya pemikiran ya Kamu posisinya Sebagai anak Aku nggak tahu Apakah kamu pernah Sampaikan kepada mamamu Bahwa Mama tuh keren banget deh Bisa tahu ini Misalnya aku juga Nggak ngerti Ini barat timur Atau apa Kamu pernah nggak Nyampein itu ke mamamu Kayaknya nggak pernah Nah itu penting banget Jadi kalau menurut saya Itu penting banget Kalau misalnya Kamu sampaikan itu Ekspresi itu ke mamamu Itu akan menjadi Booster Buat mamamu Bahwa Itu apresiasi ya Bahwa pengalaman dia Pengetahuan dia Itu sumber pengetahuan Buat anaknya Sumber kebanggaan Anaknya gitu Bahwa dia juga Keren gitu Tahu itu daun apa Tahu Mau arah kemana Halval itu Jam kemana Kereta dan sebagainya Itu Nggak semua orang bisa Kan Kadang-kadang kan Anak-anak Apa ya Pelit gitu Untuk memberi Apresiasi ke orang tua Kalau orang tua selalu kan Memberi apresiasi ke anaknya Karena dia ingin Anaknya tuh Apa ya Membentuk karakter Apa Champion gitu Juara Sehingga dia kasih-kasih pujian Tapi kalau Anak Itu Sepertinya jarang gitu ya Memuji Orang tuanya Karena perspektif Anak kan Itu kan Puno gitu ya Mungkin pengetahuan ini Misalnya Saya inget banget Nanak saya tuh Ahli membuat Jamu Dan bedak dingin Wah Nah Saya itu Kagum banget Karena tadi ya Nanak saya tuh Tahu Semua herbal itu Ini daun ini bisa Buat apa Dia tuh Nggak pernah makan obat Kalau misalnya Dia nggak enak Dia Munyah-munyah daun apa Dia tahu semua Dan sayangnya Saya tuh menyesal sekali Karena saya tidak Belajar itu dengan tekun Saya cuma tahu Beberapa ada daunan Yang Karena saya suka Ngikut nenek saya gitu Ke kebun Ketika nenek saya meninggal Dia tidak pernah menuliskan itu Karena dia juga Tidak berpikir Di masa dia Dia nggak punya perspektif Bahwa Yang dia tahu Itu adalah pengetahuan Itu pengetahuan Yang kalau dituliskan Itu bisa menjadi Kekayaan intelektual Yang sangat Baik ya Untuk Untuk Kemanusiaan juga Untuk robot Dan sebagainya Wah kayaknya Abisnya aku harus Telepon mama deh Bu Kayak bilang Mama keren banget deh Sebenernya Kayak kagum banget Sebenernya Sama mama Tapi lifelong learning Ini berarti Konsepnya sangat Kompleks ya Bu ya Kayak banyak Layernya juga Aku mau Ke Berikutnya Yang ke Lifelong Economic Security Sekarang tuh kan ya Kayak Aku dan temen-temenku Itu kita sering melihat Ngomongin soal macem-macem Kayak kita mulai ngomongin Soal saham Cryptocurrency Reksadana Kayak Kita tuh kan Aku sih Terutama Aku ngerasa Ketika aku Tumbuh dan besar Aku tuh sangat kurang Financial literacy Kayak aku tuh Nggak tau Apapun Nggak tau banyak Selain kayak Yaudah nak Kamu kalau punya uang Disisa kan Jangan langsung dihabisin Ditabung Cuman kan sekarang Model tabungan itu Banyak Dan model scamming Pinjol itu Macem-macem Itu tuh Kalau misalnya Bu Nani sendiri Kalau misalnya Ibu bisa balik Ketika ibu waktu Masih muda Ibu mau ngasih Nasihat apa tuh Ke ibu yang masih muda Supaya bisa Kayak memberikan Kayak financial security Untuk diri ibu sendiri Gitu Ya Saya kebetulan Bukan berasa dari keluarga kaya Saya juga struggle Tapi saya Hal satu yang sangat Saya Apa ya Saya ingat Dan Dan buat saya itu Satu pengalaman yang sangat penting Memang menabung itu Harus dibiasakan Harus menabung itu Satu hal yang sangat Sangat penting Dan berhemat Berhemat tuh Artinya Kalau enggak perlu Enggak usah sih Terus menabung itu juga Tidak Tidak Apa Kalau kita ingin sesuatu itu Emang kita harus menabung Dari kecil Nah tapi saya juga belajar gitu ya Dengan perkembangan Ekonomi Yang sedemikian rupa Akhirnya kan Kita juga enggak terlalu paham ya Saya juga tidak terlalu mengerti Misalnya kripto Saham Dan sebagainya Tapi satu hal yang saya belajar Yang tidak akan pernah berubah Sepanjang masa Itu adalah Kepemilikan terhadap aset Yaitu misalnya Terutama untuk sumber daya penghidupan Misalnya tanah Karena tanah itu Tidak bisa diproduksi Dia segitu-segitu saja Dan kalaupun misalnya dunia ini Chaos seperti apa ya Kayak kita mengalami kemarin Pandemi dua tahun Itu tidak ada gunanya Itu tidak ada gunanya Dengan semua yang sifatnya Mak saya Mak saya Nenek saya itu selalu menekankan Pentingnya punya aset Apalagi perempuan Itu harus punya aset Sehingga saya Selalu saya Jadi tabung-tabung Itu kalau misalnya Bisa Saya belikan sesuatu Yang Yang apa Yang bisa tahan lama Mungkin emas Atau aset Jadi Kalau saya orang Dulu ya Orang dulu Jadi saya Sesuatu itu harus nyata Harus konkret Bukannya Kalau taruh uang di bank Uang itu kemana ya Kita gak tahu Terus tiba-tiba Terus kita gak ada lagi Karena ada pernah gitu Ketika krisis ekonomi Kapan itu Ada Orang yang punya uang Sekian banyak Terus Dia gak ada uangnya Karena Jadi penting banget Untuk punya aset Saya tuh Tadi tertarik banget Berarti bilang Apalagi kita perempuan Saya tuh ada Jadi nenek saya tuh Jarang banget ngomong Tapi saya ingat Nenek saya tuh Pernah ngomong sama saya Kayak cuman 2 Sampai 4 kalian gitu Terus salah satu Yang pernah nenek saya Omongin ke saya Itu waktu itu Saya lagi duduk sama mama Terus Nenek saya tuh bilang Kan mama saya sambat ya Kayak Pengen berhenti kerja gitu Terus Nenek saya tuh bilang Jangan sampai kamu Gak punya penghasilan Di luar suamimu Itu Terus Mama saya tuh Sejak saat itu Sampai sekarang Mama saya sudah pensiun ya Tapi Sejak saat itu Mama saya Kalau misalnya Mama saya lelah Mama saya tuh Selalu bilang ke saya Kayak Kamu Mama capek Dan mama mungkin akan cuti Tapi mama gak akan berhenti kerja Karena mbah putri Sudah pernah bilang Mama gak boleh Gak punya penghasilan Di luar suami Nah Financial independence Kan bu ini Maksudnya Kayak Nenek saya mungkin gak ngerti ya Istilah Financial independence Tapi nenek saya tahu Ketika Anak perempuannya Itu menikah Dan punya anak Dan punya keluarga Penting untuk anak perempuannya Punya financial independence Nah menurut ibu Pentingnya Punya financial independence Sampai ke masa tua Terutama untuk perempuan Itu tuh Apa sih bu Kenapa perempuan perlu punya kemandirian Kategorinya pensiun turun jabatan gitu Tapi sebagai organizer Sebagai aktivis Sebagai change maker Saya gak akan pernah pergi Saya ada disini